Halo Studio Lovers, banyak atlet wanita yang mampu mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi menterengnya. Dari atlet sepak bola, volley, wushu, sampai panjat teping. Para atlet wanita yang berprestasi di bidang masing-masing ini juga dikenal karena memiliki paras cantik nanrupawan yang membuat penonton khususnya laki-laki semakin fans kepada mereka. Lalu siapa saja ke atlet wanita yang berhasil dikagumi oleh banyak laki-laki ini? Yuk kita singkap ya berita selengkapnya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Yola Yuliana Studio Lovers, pertama ada nama Yola Yuliana yang lahir di Bandung 16 Mei 1994. Ia sudah memiliki satu orang anak. Saat ini nih, ia tercatat membela Jakarta Pertamina Vestran. Nah, mempunyai bentuk tubuh impian bagi banyak wanita. Lalu didukung oleh paras yang rupawan dan tattoo yang menempel di tubuh putihnya. Membuat Yola Yuliana kebanjiran fans. Penampilan seksinya selalu ditunggu-tunggu warganet di Instagram. Dengan kecantikannya ini Studio Lovers, Yola pun dijulugi sebagai bida dari Voli Indonesia. Zahra Musdalifah Studio Lovers selanjutnya ada nama Zahra Musdalifah. Tidak ada lagi yang meragukan kualitas olah bola perempuan cantik yang satu ini. Darah cantik kelahiran Jakarta 4 April 2001 ini mulai bermain sepak bola sejak ia sekolah dasar. Tidak hanya mempunyai paras yang cantik, permainan Zahra di lapangan hijau pun ciamik. Zahra menempati posisi penyerang di tim Nas Putri Indonesia. Ia menjadi salah satu tumpuan Garuda Pertiwi pada ajang Piala Asia Wanita 2022 lalu. Kini Zahra Musdalifah bermain untuk tim wanita Persija Jakarta. Pemain dengan tinggi 163 cm ini Studio Lovers merupakan kapten di tim kebanggaan warga Jakarta tersebut. Keiko Georgia Zevanya Huta Galung Studio Lovers, atlet karate kelahiran 24 Juni 1999 ini memiliki paras yang cantik. Keiko pertama kali membawa nama Indonesia untuk kejuaraan di Asia Tenggara kala usianya masih 15 tahun. Dan sejak itu ia terus menorehkan prestasi di banyak kejuaraan tingkat nasional maupun Asia. Wanita lulusan ilmu komunikasi Universitas Kristen Indonesia ini juga pernah mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2019 Filipina. Nah saat itu Studio Lovers, ia meraih medali perak karate Kumite Putri kelas 68 kg. Dan di tahun yang sama ia meraih juara dua silver medal kategori Kumite Putri di ASEAN Karate Federation Uzbekistan di tahun 2019. Tidaknya cantik saat di lapangan, di luar lapangan pun aura kecantikan Keiko semakin menjadi-jadi. Studio Lovers, permain ganda putri kelahiran Karanganyar Jawa Tenggara 22 Januari 2000 ini memulai masuk pelatna setelah tampil apik dari klubnya PB Jarum. Studio Lovers, permain ganda putri kelahiran karangan Jawa Tenggara 22 Januari 2000 ini memulai masuk pelatna setelah tampil apik dari klubnya PB Jarum. Karena itu, tidak heran ya, bila pemain ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Erdianto, jatuh hati kepadanya. Deli Trisha Dinda Studel Force, wanita cantik yang agak kerap di Sapa Dinda ini lahir di Surabaya 12 Mei 1990. Wanita berparas cantik ini memang tumbuh di tengah-tengah keluarga atlet. Selama lebih dari 20 tahun kiprahnya di dunia panahan, Dinda sudah menorehkan banyak prestasi. Beberapa di antaranya yaitu 2 medali emas PON 2012, medali emas dan perak DC Games 2013, serta medali emas pada Airseri World Cup Antalya 2016. Penampilannya saat belaga studi Lovers membuat mata lelaki sulit teralihkan. Maria Selena Nurcahya Studi Lovers Maria Selena Nurcahya lahir di Palembang 24 September 1990. Sebelum dikenal sebagai artis, model, dan presenter, ia pernah menjadi pemain basket profesional yang berlagak di Women's National Basketball League Indonesia. Dengan membela tim Surabaya Viver dan Merah Putih Predators Jakarta. Ia juga diangkat sebagai Duta PON 19 2016 yang diselenggarakan di Jawa Barat. Namaria pernah memenangkan kontes Putri Indonesia 2011. Ia bahkan mewakili Indonesia di Miss Universe 2012 di Las Vegas, Amerika Serikat. Dan berhasil masuk top 10 best national costume. Jadi tidak diragukan lagi ya kecerdasan dan kecantikan wanita yang satu ini. Windy Cantika Aisah Studi Lovers Windy Cantika Aisah lahir di Bandung 11 Juni 2002. Ia dikenal sebagai wanita cantik, atlet angkat besi yang pernah meraih medali perunggu kategori 49 kg di Olimpia di Tokyo 2020 lalu. Windy juga adalah pemegang Yacht World Record kategori woman 49 kg. Nah, rekor ini ya capai setelah menghasilkan angkatan total 190 kg pada SEA Games 2019 di Manila, Filipina. Hingga tahun 2019, Windy telah lima kali memecahkan rekor dunia remaja atau Yacht U17. Prestasi mentereng ditambah memiliki aura yang cantik. Hmm, komplit ya studi Lovers? Angeline Magnalena Ticoalu Studi Lovers Angeline Magnalena Ticoalu atau yang akrab di Sapa NG ini dikenal sebagai atlet biliar wanita berprestasi yang sudah meraih medali emas dan perak di ajang SEA Games dan tiga medali emas pon 2012 sekaligus. Wanita cantik dan memposona ini lahir 29 Oktober 1984. Kecantikannya sebagai pebiliar tidak terelakkan lagi nih. Saat berlaga, mata penonton sulit untuk tidak melihat gerak-geriknya. Di luar itu tidak diragukan lagi yang memiliki banyak fans dari kaum Adam. Lin Suel Khoak Studio Lovers, Lin Suel Khoak lahir di Binjai 24 September 1991. Ia mantan atlet Teji Kwan atau Wushu Taolu yang paling terkenal sepanjang masa. Wanita keturunan Tionghoa ini pada tahun 2013 silam dinopatkan sebagai atlet terbaik oleh Komite Olimpiade Indonesia dan berhasil menerima Satya Lancana Dharma Olahraga, penghargaan olahraga tertinggi di Indonesia. Nah, dalam kompetisi Teji Kwan Putri Asia Games 2018 lalu, Lin Suel pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas. Atas prestasinya itu, Steel Lovers, media Indonesia semakin mengukuhkan namanya sebagai Ratu Wushu. Nah, kini ia semakin terlihat anggun setelah memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Ditambah lagi nih, ia sudah memiliki dua orang anak. Arisu Santirahayu Steel Lovers terakhir ada Arisu Santirahayu. Ia adalah atlet panjat tebing Indonesia yang lahir di gerobogan Jawa Tengah 21 Maret 1995. Ia mulai terkenal pada bulan Mei 2018 lalu saat menaklukkan Elena Timo Viva di Piladonia IFSC Chongqing, Tiongkok. Ia pun mendapatkan julukan Spider Woman. Nah, selain itu, atlet cantik berhijab ini juga meraih medali emas dalam olahraga panjat tebing pada Pesta Olahraga Asia 2018. Cantik berhijab, prestasi gemilang. Kriteria pria banget lah ya Steel Lovers. Oke deh Steel Lovers, itu lah informasi tentang atlet cantik Indonesia yang dikagumi oleh banyak lelaki. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!